Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Tabalong Dialog kembali bersama saya Muhammad Rizky yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan Pemirsa di edisi kali ini dengan tema sampah tanggung jawab siapa ini merupakan bentuk tindak lanjut atau mungkin bentuk respon dari TV Tabalong terhadap keluhan-keluhan ataupun hal-hal yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita khususnya di Kabupaten Tabalong yang memang beberapa hari ini sedang ramai diperbincangkan yang kita ketahui bahwa mungkin di media sosial beberapa hari terakhir ini masyarakat melaporkan masalah persampahan nah ini dan masalah persampahan ini ada di sejumlah tempat di Kabupaten Tabalong dan untuk itu kita sudah menghadirkan tiga orang narasumber yang akan sama-sama membahas tentang masalah sampah yang memang ini bukan masalah yang sederhana ini masalah ini sudah kompleks saya bilang sudah berkali-kali juga sudah mungkin dari dulu-dulu juga tapi tentu saja akan ada selalu ada bagaimana cara mengatasi hal tersebut untuk itu kita sudah menghadirkan tiga orang narasumber yang memang kompeten di bidangnya yang pertama tepat di sebelah saya yang mungkin masyarakat sudah sangat familiar dengan beliau sudah sering sekali bertemu dengan beliau beliau adalah Ibu Rowi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Ibu apa kabar? baik oke ini sudah kesekian kalinya Bu ya untuk hadir di sini terakhir kali tentang Adipura Bu ya oke baik kemudian ada juga di sebelahnya Ibu Rowi ada ada Ibu Aris Setiawidia Stuti Ketua TPS3R Tanjung Selatan Bersinar apa kabar Ibu? Alhamdulillah baiklah panggilannya Ibu Aris ya Ibu Aris oke Ibu Aris dan kemudian yang di ujung ada Ibu Sulasmi panggilannya tadi Ibu Emi ya iya nah beliau ini merupakan Direktur Bank Sampah bener gak Bu? Direktur gitu ya iya oke oke baik oke baik langsung saja kita mulai perbincangan kita terkait dengan masalah fenomena sampah ini ya oke Ibu Rowi nih langsung saja di media sosial lagi ramai gitu kan tentang masalah sampah nah tentu dengan tema kita tanggung jawab siapa ini sebenarnya apa sih Ibu yang menyebabkan masalah sampah ini kok ada lagi gitu loh di beberapa tempat ini Ibu ya ini perlu saya sebutkan mungkin atau silahkan aja ada masalah ini ada beberapa tempat yang mungkin namanya diperbincangkan di media sosial disini berdasarkan catatan saya disini ada di depan SMP 1 Tanjung kemudian di sekitar Mabuun di depan iya Puskesmas Mabuun kemudian di Simpang Guru Danau di Simpang Guru Danau apa sebenarnya masalah yang terjadi Ibu Rowi mungkin bisa diperjelaskan terima kasih Pak saya tambahkan lagi titik oke silahkan di muka SDN Sulingan itu juga iya kemudian tunggu lagi ya selain itu enggak itu enggak Pak jadi salah satunya salah satunya SDN Mabuun Mabuun itu banyak sekali hampir di sepanjang jalan bahkan di median jalan nah jadi kalau ditanya salah siapa maaf tadi ditanyakan tanggung jawab siapa kemudian apa penyebabnya ya apa sebenarnya penyebabnya nah saya sebelum ngomong masalah apa penyebab dan sebagainya saya ingin bicara dulu tentang landasan hukum masalah sampah ini ya jadi kita tahun 2017 sudah punya yang namanya pada pesampahan nomor 14 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah nah ketika kita bicara pengelolaan sampah mungkin masih ada yang enggak tahu sampah itu apa sih nah sampah ini sesungguhnya adalah sisa kegiatan kita sehari-hari baik dia dalam bentuk utamanya dalam bentuk padat bisa jadi sampah organik sampah plastik dan sebagainya kemudian siapa yang menghasilkan sampah anda, saya, kita semua semua ya jadi penghasil sampah adalah semua masyarakat Tabalong nah lalu khusus untuk yang diatur di pedang nomor 14 2017 ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga kalau sampah rumah tangga kita sudah mengerti adalah hasil dari kegiatan rumah tangga tetapi yang sejenis rumah tangga tadi itu yang dihasilkan oleh pelaku usaha kawasan industri dan sebagainya seperti itu di luar itu masih ada lagi istilah sampah lain yaitu sampah spesifik nah sampah spesifik ini karena kehususannya dia harus penanganan khusus ini contohnya adalah kalau biasa kita simpan sampah medis kemudian sampah oli dan sebagainya itu juga sebenarnya adalah sampah tapi lebih dikenal istilah dengan limbah dia dimasukkan dalam kategori limbah B3 lalu ada lagi sampah air ini adalah sampah yang tidak bisa diolah lagi ini biasa dikenal dengan sampah esidu misalnya sudah dilakukan pemilihan dan sebagainya di TPS3A bank sampah sudah seleksi semua tidak bisa lagi nah ini disebut dengan sampah esidu dan ini memang yang akan masuk ke TPA nah lalu kalau kita bicara tentang pengelolaan sampah siapa sih yang wajib melakukan pengelolaan sampah ini nah pengelolaan sampah ini karena yang menghasilkan adalah semua masyarakat tabalong otomatis yang melakukan pengelolaan juga harusnya adalah semua masyarakat tabalong nah terkait dengan pengelolaan ini ada dua kategori ada penguai angan ada penanganan ketika penguai angan itu adalah doi ulang atau pemampatan kembali atau pembatasan ya ada tiga itu tetapi kemudian ketika di penguai angan itu ada mulai dari pemilahan ada pengumpulan ada pengangkutan ada pengelolaan 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 sampai dengan pemersesan air nah di dua poin besar pengurangan dan penanganan sampah inilah peran kita ada di sana nah saya ingin gini kan dulu ke pasal tujuh di pada nomor 14 tahun 2017 itu siapa yang wajib melakukan sampah tadi sampah itu harusnya adalah dilakukan oleh setiap orang kewajiban dilakukan oleh setiap orang untuk dia menjaga kebersihan lingkungan menyiapkan penguai angan sampah itu semua jadi jangan menuntut bahwa pemerintah yang harus menyiapkan tapi kita semua nanti dilihat di sisi mana masyarakat harus menyediakan tempat sampah di sisi mana pemerintah menyediakan tempat sampah nah selama ini kan yang saya baca di medsus adalah sampah di rumah sendiri pun harapannya adalah pemerintah menyediakan nah ini yang tidak benar ketika kita menghasilkan kita diamanatkan untuk melakukan pengelolaan sampah kita sendiri maka ketika sampah di depan rumah kita sampah hasil rumah tangga kita ditempatkan di depan rumah itu adalah kewajiban masyarakat untuk menyediakan tempat sampahnya nah nanti akan ada lagi untuk yang apa namanya kapasitas pemerintah nah setiap orang juga wajib melakukan kegiatan sehari-hari dalam bentuk doi ulang guna ulang pemanfaatan ulang termasuk tadi yang apa namanya pemilahan dan pengolahan ya itu jadi wajib nah kemudian yang sering tidak disadari masyarakat adalah bahwa setiap rumah tangga sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ini harus dikelola oleh skala RT, RW desa, keluargan sampai dengan kecamatan itu nanti yang akan dibina oleh dinas teknis dan ini ada dinas lingkungan hidup nah jadi sesungguhnya ketika dia sampah di RT harusnya di RT itu ada pengelola yang dibentuk nah itu yang diindikan tidak benar ketika dinas lingkungan hidup mengambil sampai ke dalam-dalam kayak gitu itu sudah salah sesungguhnya jadi yang sesungguhnya yang betul adalah pengelola RT itu dia menunjukkan membentuk pengelola kemudian di RW misalnya ada itu juga membentuk pengelola atau misalnya komplek ya komplek nah itu wajib dia membuat pengelola sampah di komplek itu nah nanti pembatintah daerah melalui DLH ini akan membuatkan TPSnya dengan catatan di situ ada lokasi untuk penempatan TPSnya nah kalau untuk komplek itu saya sudah mulai menjajaki dan sudah ada beberapa lokasi saya datangi pengembangnya saya tuntut mana kesedihan Anda dijanji Anda untuk menyediakan TPS itu sudah ada Maluyung ya sudah dapat kemudian Pondak Kalit sudah dapat saya akan tindak lanjutin lagi untuk komplek yang lain nah ketika itu sudah ada maka kami LH punya kewajiban untuk menempatkan TPS dan perpanjangan tangan pemerintah tetapi komplek wajib mengelola sampahnya untuk sampai ke TPS oke baik Bu sebentar tadi ada apa itu memang kewajiban ya berarti ya dari developer atau apa istilahnya tadi itu yang kalau di perumahan-perumahan biasanya di dalam-dalam ya harus ada tidak di dalam perumahan apapun dia ketika menguisi izin prinsip disitu sudah dia berkomitmen bahwa dia menyediakan lahan untuk fasilitas umum fasilitas sosial termasuk masalah fasilitas sampah ini saya sudah tindak lanjutin ini ada dua sudah saya dapat saya akan melanjutkan yang lain oke baik kemudian tadi ada juga tadi Bu menyampaikan bahwa nanti akan di tempat pembuangan sampah atau TPS tadi ya itu syarat-syaratnya apa Bu sehingga pemerintah bisa membangunkan di wilayah-wilayah kalau untuk yang komplek komplek tadi saya sudah punya jalannya tetapi ketika di RT di RW di kecamatan saya berharap sekali bantuan ketua RT keluar untuk memfasilisasi menyediakan lokasi itu dirembukan dengan masyarakat ketika itu ada mari dikomunikasikan dan kami kami akan upayakan untuk penempatan TPS tadi itu yang selalu selama ini salah paham ya masyarakat menuntut semua dilakukan oleh pemerintah nah lalu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ini untuk yang skala itu tadi wajib dilakukan oleh masing-masing tadi ya antar di RT atau juga komplek permahan dan pemukiman nah lalu kemudian di pasal 17 di pasal 17 jelas-jelas disebutkan setiap orang atau rumah tangga wajib melakukan pemilihan sampah dan sumbernya sekarang saya ingin tanya ke kita masing-masing saja apakah kita sudah melakukan pemilahan sampah kita yang di rumah tadi ya mana yang plastik mana yang organik kita tidak usah terlalu banyak pemilahan bu ya organik on organik saja dulu sudahkah kita melakukan itu enggak ada hanya sebagian kecil mungkin untuk kabupaten paling 10% yang melakukan sudah pemilahan itu memisahkan saja dulu yang antara organik unorganik kemudian ketika ada limpa B3 misalnya katakan pelaku-pelaku usaha pecatakan apa segala macam sudahkah dia memisahkan itu semua belum ada sedikit sekali yang melakukan itu lalu kemudian di pasal 20 nah di pasal 20 ini tentang pengambilan tadi kan saya sebutkan di pengenanganan itu ada salah satunya pengambilan di pengambilan ini jelas pengambilan dan pemindahan sampah hemat tangga dari TPS ke unit TPS 3L-nya ibu ini atau TPST itu wajib dilakukan oleh pengelola tadi nah pengelola kan ditunjuk oleh oleh apa katakan kompek ditunjuk oleh penguas kompek maka pengelola itu wajib mengantar ke TPS 3L-nya atau ke TPST tadi nah setelah itu ketika sudah di TPS 3L ini kan ada pemilihan dan sebagainya sisa pemilihan itu itu yang akan diangkut oleh LH untuk dibawa ke TPA atau dari TPS yang ditempatkan tadi diangkut ke TPA oke baik jadi sebenarnya kalau yang boleh saya simpulkan sebenarnya semua bermula dari masyarakat itu sendiri atau dari kita-kita sendiri dulu dari rumah kita proses kita olah sendiri dulu kita bagi maksud saya kemudian baru nanti ditempatkan di TPS itu baru yang mungkin tugasnya dari DLH seperti itu atau dari bidang persampahan dan lain-lain sehingga kalau memang itu mungkin apalagi masih di depan rumah saja itu tanggung job rumah sesungguhnya nah kemudian saya lanjutkan lagi ketika untuk yang pengambilan tadi ketika memang di fasilitas umum fasilitas sosial itu memang peminta DLH dan ini DLH yang akan ambil jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak kami mengambil ke rumah-rumah tadi berarti kayak untuk taman itu masih nah itu memang iya tapi taman pengelola taman wajib melakukan pengelolaan sampahnya tempatkan di TPS-nya nanti kita akan angkut dari TPS ke TPA saya ingin ini kan lagi pengangkutan nah di pengangkutan tadi kan sudah lembaga pengelola yang di komplek-komplek ini sudah melakukan TPS ini tadi nah maka dari TPS ke TPS 3 dan sebagainya yang angkut adalah dia tetapi hasil asidu dari TPS 3A ini ini yang diangkut oleh DLH itu satu kemudian ketika pelaku usaha saya tekankan lagi pelaku usaha apapun pelaku usaha itu wajib mengangkut sampahnya sendiri sampai ke TPA bukan membebani angkutan kami yang mengambil dari TPS-TPS yang ada di komplek-komplek atau pemukiman tidak boleh sesungguhnya nah tapi saya tadi pagi saja saya menemukan satu pelaku usaha bukan satu ada beberapa sesungguhnya yang sudah saya amati tapi tadi saya betul-betul ingin membuktikan jangan-jangan ada limbah B3 di situ itu di sekitar Mabun ke Samsat ibu sebentar pelaku usaha ini berarti warung-warung kecil itu termasuk? termasuk ketika pelaku usaha itu adalah misalnya mes kemudian bisa jadi percetakan bisa jadi juga adalah catering bisa jadi juga adalah warung-warung makan nah itu sesungguhnya tidak boleh dia membebani sampah yang apa tidak boleh membebani dinas kami yang ngangkut sesungguhnya dia harus membuang langsung ke TPA begitu nah selama ini coba kita lihat apa yang terjadi kasus yang di SMP1 itu saya lihat saya menyaksikan karena setiap pagi saya ngantar anak saya ke SMP2 itu warung-warung makan dia numpuknya ke SMP1 padahal SMP1 bukan TPS nah ini yang makanya saya bilang saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa kita kembalikan ke fungsi kita masing-masing sudahkah kita melakukan sampah kita sesuai dengan atuan yang ada oke nah ini kalau boleh tahu sebenarnya apa yang mendasari kenapa tempat usaha tadi itu kalau bisa sendiri mereka ngasih ke sana gak ikut dengan ada atuannya di dalam di dalam PEDA ini jelas di atuah ketika pelaku usaha maka dia harus menangani sampahnya sendiri sampai ke TPA seperti itu jadi jangan lagi membebani TPS yang ada di Maluyung jangan lagi membebani yang di Pendopo nah yang kami amati dan kami temukan sendiri pelaku-pelaku usaha ini bisa jadi satu pick up hanya dia saja buangnya ke TPS yang sekala untuk pelayanan komplek tadi otomatis yang tadi kapasitasnya mungkin mampu 30 Eumah bisa jadi hanya satu Eumah sudah penuh karena itu tadi oke ternyata aturannya seperti itu ada ya ada semua ada semua ada itu ada mungkin apa mungkin itu apa aturan itu mungkin bisa dilihat dimana Bu di peraturan daerah nomor 14 tahun 2017 jelas sekali oke memang kami melakukan sosialisasi belum secara menyeluruh makanya ini saya memanfaatkan ini untuk sekaligus menginformasikan bagaimana kedudukan sesungguhnya fungsi kita masing-masing sekali lagi ketika ditanyakan tadi makanya saya tidak ingin apa menjuals pada salah satu karena semua kita punya salah disitu oke tadi bicara tadi sudah diperjelaskan sama Ibu tadi tentang aturan-aturan ya cara landasan hukum dan lain tentang perperda persampahan ini tadi ini sebenarnya ada belum pertanyaan lagi terkait dengan apa namanya apa yang yang biasanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini bagian persampahan untuk mengelola sampah saat ini apakah sudah maksimal dan lain-lain tapi setelah jeda yang satu ini ya Bu oke pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di program Tabalong Dialog setelah jeda berikut ini ya baik pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog baik Bu Rory kita lanjutkan yang tadi Bu oke tadi kan sudah jelaskan landasan hukum dan juga mungkin sebab-sebab dan juga siapa sebenarnya harusnya bertanggung jawab seperti itu nah sekarang kita bertanya mungkin karena ada Ibu kebetulan di sini jadi langsung kalian tanya tentang DLH sendiri dalam hal pelayanan pengambilan sampah sama ini Bu seperti apa Bu pelayanan pengambilan sampah apakah sudah maksimal dan mungkin apakah masih ada kendala-kendala Bu di sekitar ya baik kaitan dengan masalah pengambilan pengambilan ya tadi ya pengambilan sampah jadi terkait dengan pengambilan penanganan sampah lah kalau saya boleh bilang karena kalau dinas itu sebenarnya tadi kan saya sudah sebutkan di pada itu ada penguangan dan penanganan dinas itu lebih concern di penanganan khususnya di pengangkutan sampai ke TPA nah kaitan dengan ini dinas itu kan di backup ada 17 unit kita punya sampai dalam tahun 2018 kemudian kita punya terkambar itu 6 ditambah dengan bugnya itu ada 24 unit ya lalu kita juga punya TOSA ada 15 unit dengan usia yang beda-beda dan kemudian ada petugas kebersihan itu sekitar 400 dengan konsernya di penyapuan jalan kemudian di pengangkutan ini supietek sampai dengan pelayan itu sekitar 4 orang 1 unit itu kemudian juga ada petugas di TPA nah kalau semua sudah melakukan fungsinya masing-masing sesungguhnya saya meyakini bahwa kalaupun masih ada yang tidak terlalu besar lagi tetapi kalau kita lihat saat ini kita lihat saat ini seperti tadi sudah disebutkan di TOR ketika pagi tumpukan panjang sekali seolah-olah LH tidak melakukan apa-apa nah kaitan dengan ini jadi memang masih ada kendala salah satu kendala tadi sudah kita jelaskan di depan tadi bahwa kita belum melaksanakan fungsi kita masing-masing kemudian juga di amanat undang-undang LPD tadi kan disebutkan bahwa TPS itu adalah disiapkan oleh pemerintah daerah lewat di LH nah tadi kendala TPS tadi LH akan fasilitasi untuk penyediaan tempatnya tetapi lahannya nah untuk kayutan lahan tidak sepenuhnya LH tadi kalau ketika komplek dia harusnya adalah di komplek itu ada tersedia tetapi ketika RT atau LW atau kecamatan maka fasilitasi kecamatan ini akan mengharapkan untuk dimana sih tempat untuk penyempatan TPS ini nah disamping itu juga memang keberadaan TPS ini juga mungkin sudah mendengar seminggu atau dua minggu yang lalu kasus yang di Mabun di belakang Tanjung Besinapak keberadaan TPS kita ditolak disitu karena LH tidak punya lahan yang pasti bahwa ini adalah lahan memang untuk penempatan TPS sehingga ditolak oleh masyarakat dan itu juga sesungguhnya tidak salah masyarakat disitu menolak karena pelaku masyarakat yang lain yang membuang disitu tidak bertanggung jawab secara penuh dia taruh aja sesuka-sukanya nah ini yang yang masih menjadi kendala bagi kami bagi kami ya itu tadi jadi apa namanya kedisiplinan kita masing-masing petugas kami sudah melakukan jadi mereka itu atas-atas memulai itu adalah jam 6 pagi jam 6 malah ada yang jam 5 pagi sudah turun untuk melakukan tugas yang masing-masing pengangkutan nah kemudian yang sedihnya lagi saya tidak mengerti masyarakat seperti apa memandangnya saya suka mengikuti teak mengangkut teak itu mungkin sekitar 100 meter saja jalan ini sudah besi ketika teak sekitar 100 meter ini ada lagi yang naif disini nah artinya apa saya bilang kesadaran masyarakat ternyata sekali lagi apa yang saya jelaskan di depan itu masih belum bisa kita semualah ya bukan masyarakat saya juga masyarakat kesadaran kita semua bahwa tentang pengelolaan sampah ini kita masih belum oke ini menemani pengangkutan biasanya normalnya jam 6 ya bahkan ada yang jam 5 jam 5 pengangkutan nah ini masyarakat itu seharusnya membuang sampah itu jam berapa bu nah sampai saat ini kita belum melakukan perubahan jadi jam yang diperkenankan untuk masyarakat membuang sampah itu adalah jam 6 sohe atau jam 18 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 pagi itu sudah tet tet sisa sampahnya sisa sampah ketika belum sepat dibuang jam 6 itu kan ada mereka terakhir membawa sampah tetapi kan mekanisme pengangkutan kami kan tidak bisa juga tank jam 6 itu diangkut semua nah ketika teh sampah sudah lewat kan melihat tuh ketika teh sampah sudah lewat mengangkut situ harapan kami sesungguhnya simpanlah sampah anda dulu jangan dimunculkan lagi disitu sementara baru saja ini diangkut oleh nah ini yang sering kami lihat adalah tidak peduli pokoknya sampah saya masih ada jam 10 kek taruh lagi jam 4 sohe ada sudah di ini nah harusnya tolong juga kami dibantu dengan disiplin penempatan ini ketika memang lewat sudah jamnya simpanlah dulu sampah itu oke itu ada untuk petugas sendiri kalau boleh tahu itu setiap hari atau ada waktu libur sehingga tidak ada pengangkutan baik jadi untuk petugas petugas ini kan rata-rata supir kami itu adalah PNS termasuk pelayannya itu adalah PNS kemudian dia lepas lepas dari PNS atau tidak PNS mereka kan juga butuh istirahat nah yang selama ini kami lakukan adalah mereka bekerja seminggu itu 6 hari 6 hari minggu itu diopkan minggu diopkan nah tetapi kesininya berkembang bahwa kalau bisa tidak ada op oke kami juga akan dalam waktu dekat ini kami akan coba tetapi memang tidak bisa dipaksakan apalagi yang PNS kan punya hak dan kewajipan ya hak dia kewajipan sudah dia jalankan hak dia adalah untuk menikmati juga apa isinya yang menjadi haknya adalah libuat tadi non-PNS pun juga pasti akan butuh minggu misalnya itu adalah untuk kita keluarga dan sebagainya ini sudah coba kami komunikasikan juga dengan tim penganggutan akan kita lemburkan jadi hari minggu tetap nanti selama ini untuk yang minggu itu hanya di jalan-jalan utama pengalian antar saai basuki amat untuk PMNO juga kita lakukan untuk minggu tetapi untuk yang di agak masuk dikit biasanya memang tidak kita anikan karena itu tadi mereka juga butuh libu mereka juga butuh istirahat karena dari Senin sampai dengan Sabtu itu full mereka mengejarkan itu oke oke kita beralih dulu ya masih ada dua narasumber ini mungkin sudah gak sabar juga pengen ditanya-tanya ini oke disini ada ibu Aris ya tadi ya oke ibu Aris nah ini terkait sebenarnya kalau burawi tadi masalah untuk yang pengangkutan sampah dan lain-lain kan tapi pastinya dong sebenarnya tadi kata ibu rawi juga lebih baik kalau bisa dari masyarakatnya sendiri seperti itu kan ibu Aris ini kan ketua TPS 3R ya nah kalau boleh tahu TPS 3R ini kalau gak salah pengolahan-pengolahan gitu ya ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih ke masyarakat ini sehingga mungkin masyarakat itu bisa sedikit mengurangi daripada cuma dibuang-buang aja mungkin bisa nih diolah tapi diolah yang seperti apa nih TPS 3R itu silahkan bu jadi sebelumnya saya mau jelaskan dulu apa itu TPS 3R ya mas jadi TPS 3R itu kepanjangan dari tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle jadi berbeda dengan tempat pembuangan sampah jadi tidak bisa diartikan bahwa itu tempat pembuangan sampah tapi itu ada tempat pengelolaan sampah jadi sampah-sampah yang sudah kita angkut dan masuk ke TPS 3R itu tidak kita angkut lalu kita buang kita angkut kita buang itu tidak melainkan di TPS 3R itu sampah-sampah diolah diolah dengan cara apa contohnya mengubah sampah organik menjadi pupuk itu benar-benar habis ya rata-rata ya sampahnya tidak akan ke mana TPA gitu ya pasti ada jadi lo jelaskan dulu jadi untuk sampah organiknya kita ubah menjadi pupuk lalu sampah anorganiknya itu kita pilah kita bedakan sesuai jenisnya lalu kita jual supaya bisa bernilai ekonomis jadi di TPS 3R itu memang kita usahakan benar-benar hanya residunya saja yang masuk ke TPA seperti itu oke ini sampahnya berasal dari mana aja bu itu sampahnya dari warga mas dari masyarakat masyarakat yang sudah bergabung dengan TPS 3R yang berlangganan oke jadi mereka itu akan langsung membuang ke TPS 3R tadi ya tidak atau dijemput jadi ada penjemputan jadi kami ada petugasnya setiap pagi setiap hari sampahnya dijemput diambil oke tapi ini kalau boleh tahu nih ini di daerah mana di daerah mana bu kami saat ini sebenarnya cakupannya itu 4RT tapi sudah meluas sudah sudah 500 lebih ya jadi langganya sudah 500 lebih dari komplek-komplek yang memang bukan cakupan kami kami sudah asalkan itu masih kelurahan Mabuun jadi contohnya seperti perumahan Linda komplek Harmony lalu ya itu dalam satu hari dalam satu hari itu kira-kira berapa banyak yang didapat bu sampahnya itu loh saat ini sudah masuk 1000 kg 1000 kg 1 ton 1 ton itu kalau boleh tahu nih dari hasil nanti diolah-olah itu keuntungannya berapa sih gitu loh kalau keuntungan nggak bisa ya mas nggak bisa dijelaskan ya hanya saja memang untuk warga yang berlaganan itu ada iurannya setiap bulan oke jadi nanti ini ini hasilnya itu biasanya dimanfaatkan untuk apa bu hasil dari pengolahan pengolahan itu kita untuk operasional TPS 3R oke wah luar biasa ini nanti bakal menambah lagi atau gimana insya Allah misalnya itu buka cabang sebelumnya kita kalau kita pengennya nambah terus nanti dijelaskan oke ini mungkin saya sebentar kita sebelum ke Burawi lagi ya oke ini salah satunya tadi ada salah satu cara untuk mengolah sampah yang daripada dibuang tadi ada TPS 3R nah kemudian di ujung ada juga ibu ibu Emi dia dipanggil beliau beliau maunya dipanggil ibu Emi ibu direktur nah kalau ini lain lagi bang sampah mungkin bisa dijelaskan bu nah kalau ibu ini kenapa sih ibu pengen ada bang sampah gitu di antara kan masyarakat umumnya gak mau repot ya tekan buang gitu terus kenapa kok ibu pengen ada bang sampah iya semulanya begini ya mas Rizky ya di tempat kami itu ada apa kelompok wanita tani kemudian ada teman yang masuk gitu ngajakin gue Emi selain pertanian gimana kalau kita mulai mengelola sampah saya semula waktu diajak teman ngapain ngelolain sampah begitu pertanian saya memang tercetus langsung mengapa di anu dulu kita jalankan dulu kita nikmati gimana coba gimana tantangan ini oke lah saya bilang waktu itu belum ada yang namanya bang sampah ya di tabalong kita ini kemudian kita coba kemudian teman-teman dari beberapa perusahaan juga mendukung gitu kebetulan di tempat kita di kalau gak keliru itu di Oktober 2013 kita di kalau bahasa kita Mas Rizky dihayu-hayu ayo kita kasih masyarakat untuk mengelola sampah nanti kita bikin bu namanya bang sampah oke lah waktu itu saya ngapain sampah ini kerjaan juga gak selesai-selesai gitu ya pertamanya Mas Rizky ngelolain sampah ngeri banget gitu ya pemikiran kita tuh kotor ya kan artinya sampah itu kotor ini akhirnya dicoba kemudian mereka langsung memberikan kita nanti bu kalau udah terkumpul sesuai pemilahan ini nanti kita datangkan yang membeli nah waktu sudah jadi duit nah waktu sampah udah kita pilah ya Mas Rizky banyak waktu itu pemilahan itu sampai 66 jenis sampah ya kita pilah kertas aja kan macam-macam ya plastik juga macam-macam ada yang emberan ada yang kerasan gitu tidak sama semua plastik pokoknya yang saya ingat waktu kali pertama diperkenalkan itu 66 jenis sampah yang harus kita pilah dari masyarakat di luar yang organik karena bang sampah menangani saat ini di tempat kita menangani sampah yang non-organik aja nah seperti itu contoh aja Mas Rizky plastik kertas itu banyak dari duplek kardus kertas putih kertas yang berwarna itu lain-lain harganya begitu sudah menjadi uang namanya ibu-ibu dalam hal ini yang langsung bersentuhan dengan sampah ya Mas Rizky istilahnya apalagi kita skala rumah tangga aja ya ibaratnya yang langsung bersentuhan dengan sampah itu pasti ibu-ibu kan dari sampah dapurnya dari sampah anak-anak suaminya apa segala macam pasti ibu yang ngerapikan nah disitu lalu wah gak ada salahnya nih harus kita pertahankan dan harus kita sebarkan karena ini akan menambah sumber daya ibu-ibu menjadi berkualitas lagi tidak hanya menunggu uang suaminya dari sampah bisa jadi uang ini gerakan yang dahsyat bagi saya seperti itu itu jadi dalam garis merah gerakan yang dahsyat ini yang saya pertahankan seperti itu Mas Rizky kalau saya boleh tahu nih bang sampahnya ada di mana Bu? di Belimbing Raya kelurahan Belimbing Raya di Pandansari RT13 ini untuk mana saja cakupannya? kebetulan kalau pada saat baru pertama didirikan itu dua kelurahan ya Belimbing dan Belimbing Raya karena kita berdekatan dengan kelurahan tersebut dan itu pada saat pertama dibentuk itu luar biasa dari perusahaan juga menyetor itu sampah yang sudah dicacah ya Mas Rizky kertas itu dalam enam karung kayaknya termasuk perusahaan juga ada yang tersebut ya dan mereka hanya menghibahkan aja sampah itu tidak diminta uang luar biasa kalau boleh tahu nih kalau TPS 3R kan tadi menjemput juga ya kalau bang sampah tidak kami gini Mas Rizky kebalikan dari TPS 3R mungkin ya kami ingin sekalian mengedukasi masyarakat bahwa sampah itu bisa menjadi rupiah ayo setorkan sampahnya dipilah semula pada saat kita baru berdiri mereka gabung plastik kertas itu saat jadi satu kantong plastik akhirnya kita perlahan-perlahan secara berproses bu jangan lagi seperti ini nanti ibu kami kasih karung dan karung itu sudah kami tulis sih khusus botol khusus plastik khusus kertas mereka kami gratiskan karung itu karena kita dia dibantu dari perusahaan juga mereka akhirnya pada saat menyetor kesekian kalinya sudah dipilah kami tinggal memindahkan tempat di tempat kami karungnya kami kembalikan dan akhirnya masyarakat menjadi semakin apa ya cerdas lah dalam hal ini oh ini kertas ini lebih mahal daripada duplek makanya dipisah seperti itu Mas Rizky jadi tahun berapa tadi bu perbuatan Oktober 2013 itu kita membentuk 2013 sampai dengan sekarang sekarang sudah berapa nasabahnya kurang lebih waktu kita belum ada pembinaan bank sampah lain itu sekitar 260 nasabah ya jadi di dua kelurahan berhubung kita setiap tahunnya juga dari dukungan LH itu kita harus membina Mas Rizky jangan sampai di tempat kita jadi kita sudah jadi kita sudah ada membentuk lima bank sampah binaan ya di sekitar kita jadi yang semula nasabah kita 260-an akhirnya kan mereka berpindah ke tempat-tempat mereka sendiri contohnya di Gunung Sari gitu ya yang dekat kita ada sudah bank sampah nah itu binaan kita kemudian di perumahan seribu atau perumahan lindergensi itu sudah kita bentuk juga kemudian di RT22 itu juga sudah pokoknya kita berusaha untuk membina ya itu tadi menularkan wabah kita untuk mencintai sampah mengelola sampah oke baik kalau ibu tadi sekitar 1 ton ya mungkin ya per hari tadi ya kalau ibu gimana itu per minggu kalau di bank sampah kita dari pertama kita membuat itu ya mendirikan seminggu sekali seminggu sekali cuman ada cumannya disini Mas Rizky begitu orang misalnya mau menyetor hari apa aja dia menghubungi kita kita open terus kita buka terus jadi langsung habis ya iya dia tidak sempat ditampung enggak jadi gini Mas Rizky kita tunggu gudang kita penuh kemudian ada rekomendasi pengepul yang ngambil kita telpon oke jadi berhubung jadi duit masyarakatnya juga akhirnya rebutan jadi disini di tempat kita sekarang di kampung kita kalau yasinan itu kaplingan tempat ini ini sampahnya buat saya oke nah jadi di dalam tas itu ibu-ibu sekarang alhamdulillah saya senang gitu Mas Rizky di dalamnya itu bukan hanya buku yasin aja atau buku yang untuk pengajian di dalam pasti ada kantong plastik untuk siap ini menarik sekali ini ada TPS 3R ada bang sampah Bu Rowi saya ingin tetanggapannya tapi setelah jeda yang berikut ini ya Bu baik Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam program Tabalong Dialog setelah jeda berikut ini baik Pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog nah ini perbincangan seputar sampah ini ini ternyata sangat menarik sekali mungkin tadi di awal kita sempat agak tegang nih ya oh sampah ini kok bikin susah gitu istilahnya gitu bukan cuma dari masyarakat tapi juga ternyata dari DLH atau pemerintah ini susah juga mengurusin sampah tapi ternyata begitu ada penjelasan-penjelasan seputar TPS 3R bang sampah ini kok jadi menarik gitu nah ini saya ingin tanya lagi kembali ke Burawi nah Burawi gimana Bu dengan tanggapan Ibu terkait dengan ternyata sampah ini ada yang digulis jadi TPS 3R ada yang jadi bang sampah gimana Bu baik jadi kalau kami di LH melihat kebayaran bang sampah dan TPS 3R ini bukan apa-apa mereka adalah partner kami karena memang selama ini kita mengedukasi masyarakat kemudian apa namanya melakukan pelatihan dan sebagainya itu memang kita partner nah TPS 3R saya boleh inginkan dengan bang sampah bedanya adalah kalau TPS 3R itu dia mulai dari pengangkutan sampai dengan ada pemilahannya Bu ya ada persis pemilahannya tapi ketika bang sampah bang sampah dia lebih kepada dawai ulang pemanfaatan dan pembatasan sampah itu tadi yang punya nilai ekonomis itu tadi makanya kata beliau bang sampah ya jadi ada nilai ekonomisnya kalau yang disini bedanya mereka mengangkut itu ada jasa layanannya yang nanti disepakati diatui oleh Ibu Ais dan kawan-kawan apa ininya dan waktu penjemputannya juga ya Bu ya dan ketika TPS 3R ini kemarin saya melihat sangat positif sekali hanya dalam waktu kurang lebih ini kita udah 6 bulan ada ya belum nyampe ya baru 4 bulan sudah menang nasabahnya akhir saya dapat laporan 500 sampai 600 dan 1 hari sampai 1 ton bayangkan ketika misalnya kita bisa mendorong untuk di katakan nih Mabuun misalnya nanti disulingan ada 1 TPS mungkin kemudian ada pembatasan ada 1 TPS bayangkan kita punya 10 keluargan 10 keluargan 10 TPS sudah 10 ton yang hilang dalam setiap hari dan ini juga isinya kan mereka masih bayangkan 4 bulan ini isinya kalau boleh dibilang belum maksimal ya Bu ya inovasi-inovasi mereka juga masih belum maksimal seperti itu andaikan itu intomasinya sudah nanti bagus bisa jadi dalam sehari bisa jadi sampai 5-10 ton mereka akan bisa tanganin itu ya nah itu yang saya bilang ini adalah partner kami untuk doi ulangnya adalah bank sampah untuk yang tadi pengolahan sampah dan pemilihan dan sebagainya ini itu partner kami sehingga kami tinggal mengangkut paling tidak yang di TPS TPS 3 ini hanya sidur saja yang kami angkut yang lainnya sudah termanfaatkan semua nah inilah apa namanya sampai saat ini LH terus berjuang bersama kawan-kawan ini juga tidak sama saya dan kawan-kawan ini juga kita mengedukasi masyarakat saya sudah sayang doang Mari yang mau lihat TPS 3 Malu Yung silahkan lihat dulu gimana kondisinya pada umannya mereka nanya Bu ketika TPS 3 Malu kami tempatkan di tempat kami bau enggak saya enggak bisa jawab Anda silahkan datang dan lihat di tempat mereka bagaimana mungkin bau karena sampah H itu diangkut H itu diolah dipilah dan sebagainya setelah itu mereka lakukan pencucian segala macam tidak ada bau tidak ada bau tidak ada bau jadi udah saya enggak akan ngomong silahkan datang dan mereka ini hampir setiap hari ya dikunjungi anak sekolah kemudian ada tamu ya ada tamu sampai balangan kemudian sudah datang juga ke sini saya enggak tahu yang dari Anugat sudah datang belum belum itu juga karena melihat ini apa namanya layanan yang ada di sini dan selama ini kan di Medsos jikanya pemerintah mau kami aku naik bayar saya tangkap itu silahkan Anda berkonek dengan mereka Anda siap bayar mereka siap melayani seperti itu salah satu mitra ketika mereka siap itu bentuklah di tempat Anda pengelola sampahnya untuk bisa di TPS nah mereka yang akan menikkan nah selama ini satu hari sekali yang ngangkut ya bayangkan setiap hari setiap hari mereka ambil sampah jadi dijamin bahwa komplek itu akan menjadi kalau komplek lah ya atau RT itu akan menjadi lebih besi lingkungannya dan sampah tadi oke baik ini sebelum kita lanjutkan lagi terhadap TPS 3R dan juga bank sampah ini ada beberapa pertanyaan lagi ibu boleh untuk dinas lingkungan hidup khususnya kalau boleh tahu bu dalam satu hari sebenarnya produksi sampah masyarakat Kabupaten Nabalong itu yang berdasarkan dari ibu lihat itu berapa banyak sih sebenarnya bu jadi gini kaitan dengan masalah produksi sampah jadi kalau kita hanya melihat saja mungkin kita masih dikatakan deda ini ya meskipun kasat mata kita melihat sampah itu nah masih ingat tentang Tanjung adalah termasuk kota skala kecil ketika skala kecil pemerintah sudah menetapkan minimal satu masyarakat itu memproduksi sampah 0,4 kilo dalam sehari 1 manusia nah silahkan dikali jumlahnya maka kalau yang sudah kami apa kami ini kan itu sekitar 98 ton 98 ton sedangkan ibu tadi baru satu ton betul sekali artinya masih banyak lagi sampah-sampahnya 98,84 ton dalam sehari nah yang masuk ke TPA itu adalah 65 ton dalam sehari masih banyak lagi kenapa jadi masih banyak itu tadi karena kita semua belum melakukan proses yang sudah saya jelaskan di depan tadi andaikan yang dijalankan seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan di TPS 3A ini saya yakin untuk yang di TPA akan lebih kecil tonase yang masuk ke sana nah ini juga yang menyebabkan bahwa TPA kita yang tadinya harusnya usianya mungkin 5 tahun apa 5 tahun di encanakan ketika ini masih belum kita lakukan maka TPA kita bisa jadi hanya 2-3 tahun sudah terancam penuh oke ini kalau boleh berbicara ini TPA yang dimana ini Bu? Mabure yang saat ini masih kita pakai daya tampungnya tadi berapa? 60 ton? itu yang ini kan sehari masuk ke TPA itu 65 ton sedangkan sebenarnya kapasitasnya saat ini kita sudah sangat-sangat apa ya isinya lahan yang masih kita sedia itu sudah sangat-sangat ini sempit wah luar biasa sekarang ini terus kalau boleh berbicara lagi mungkin sudah berkali-kali kita berbicara kalau yang untuk yang di bongkang itu gimana Bu perkembangannya? di bongkang ini TPA kita desain 20 tahun minimal usia ini ya usia pakainya ya 20 tahun dengan catatan yang tadi seperti saya bilang bahwa yang masuk ke TPA itu adalah hanya residu saja oke nah TPA bongkang ini sampai saat ini belum bisa kita gunakan karena disitu yang membangun investor itu induknya adalah dana APBN oke sampai saat ini kita masih belum mendapatkan izin pinjam pakai izin pinjam izin pemanfaatan izin pemanfaatan pinjam pakai itu di hutan izin pemanfaatan belum karena memang posisi masa masih belum tapi saya yakin dalam waktu dekat itu sudah kita pegang nah sementara menunggu izin pemanfaatan itu ini keluar kita juga di tahun 2019 ini melakukan apa namanya penambahan fasilitas-fasilitas lain yang masih dibutuhkan contoh kasus misalnya kita tahun ini sudah bekerjasama dengan PLN itu akan memasukkan daya listrik karena disana nanti ada jembatan timbang kemudian juga ada pos OPA yang membutuhkan daya listrik pendayangan dan sebagainya maka tahun ini mudah-mudahan tidak tidak mulai dalam waktu dekat akan dipasang oleh PLN jadi daya sudah masuk sana kita juga membangun kantor TPA-nya disana sambil menunggu tadi tetapi ketika sudah keluar izin pemanfaatan tadi kita sudah akan mulai proses juga disana nah ini kaitan dengan masalah TPA di Bongkang itu lebih besar luasannya yang disana 11 sampai 12 hektare oke 12 hektare karena memang kita desain untuk bisa usia 20 tahun dengan konsepnya adalah sanitary landfill ya kalau yang disini kalau usia memang sudah lama tetapi kan ini adalah mulai dulu prosesnya adalah buang timbun seperti itu saja sampai sekarang kita kelola dengan sistem kontrol landfill sehingga kita masih bisa manfaatkan kontrol landfill ini sedikit berbeda dengan sanitary landfill tingkat yang paling tinggi adalah sanitary landfill oke baik itu kita berbicara bang sampah tadi bu ya sebagai tempat pembuangan akhir tapi kalau eh bukan bang sampah sorry tempat pembuangan akhir maksud saya tadi kalau kita kembali lagi nih tentang tadi yang rutinitas pembuangan sampah tadi atau pemungutan sampah tadi itu denger-dengar kalau kalau apa yang sampah untuk tempat-tempat usaha itu dikenakan retribusi gitu ya bu ya baik jadi gini retribusi ini juga baru terbit pedanya kemarin di 2018 nomor 3 tahun 2018 dan ini juga kan masih butuh peraturan bupati untuk mendetilkan ini juga sedang berproses mudah-mudahan di tahun ini bisa sudah ada mau tidak mau kami langsung mensosialisasikan sekaligus juga sudah mulai melakukan sampai tahun 2018 kemarin memang yang sudah kita pungut retribusi itu adalah perkantoran perkantoran kemudian juga sebagian pelaku usaha kemudian pasal itu ya pasal pelaku usaha perkantoran itu yang kita-kita pungut nah untuk masyarakat kita menunggu keaturan bupati dulu oke nanti akan kita mulai laksanakan oh berarti kemungkinan masyarakat juga dikenakan nanti retribusi ya semua dikenakan nah saya ingin sedikit jelaskan ketika yang mengelola ada nanti teman-teman ini maka yang akan dikenakan retribusi bukan masyarakatnya lagi tetapi nanti mereka berdasarkan residu yang masuk ke TPA ini harus dienukan dari awal jadi jangan sampai nanti masyarakat takut disini sudah dipungut nanti mereka dikenakan lagi retribusi tidak tetapi ketika di dalam situ dilakukan oleh pengelola komplek itu dikatakan bekerjasama dengan ini maka ini nanti yang akan kami anukan untuk retribusinya atau ketika pengelola yang membuang ke sana maka pengelola itu dari hasil yang UN-UN tadi kan ada angka maka itu nanti akan kita minta untuk retribusinya sebagian kecil tidak besar oke berarti kalau misalnya nih dikatakan perumahan seperti itu berarti kalau memang ada ada pengelolanya semuanya dikumpulkan ke sana berarti bayarnya cukup di pengelola saja pengelola nanti akan kita minta bukan di masing-masing tidak jadi penghutan itu silahkan pengelola yang akan mengatur kewajiban mereka adalah membayar retribusi yang tidak terlalu besar oke baik bu sebelum kita iklan terakhir nih bu kira-kira mahal gak sih bayar retribusinya itu bu enggak enggak ya enggak yang pasti berdasarkan timbangan kalau tidak salah nanti akan ditimbang kalau bilang ton ya kalau tonase lah kita ini kan ketika 1 ton 2 ton itu ada timbangan dan beda ketika dia adalah pelaku usaha ketika dia adalah partner kami kemudian ketika adalah masyarakat langsung beda kalau tidak salah masyarakat kalau yang betul-betul masyarakat itu hanya 2 ribu 1 bulan oke 2 ribu 1 bulan wah ini kalau tidak salah saya masih belum-belum ini karena memang masih digodok kemaren oke baik-baik kita jeda lagi bu ya ini jeda terakhir nih jadi saya memang sengaja mengebut pertanyaan ini mudah-mudahan apa yang diharapkan ini bisa betul-betul tersampaikan di episode kali ini baik pemirsa jangan kemana-mana ya ini sangat menarik sekali perbincangan tentang sampah ini tetap bersama kami di program Tabalong Dialog setelah jeda yang berikut ini ya pemirsa terima kasih masih kembali bersama kami dalam program Tabalong Dialog baik Bu Rowi tadi kita kan ngebahas tadi bahwa nanti akan kemungkinan ada retribusi ditarik nih oh iya oke pasti oke oke pasti akan ada retribusi bagi masyarakat ya dengan nominan yang tadi kecil aja nah sebenarnya apa sih gunanya gitu manfaatnya dari penarikan retribusi tadi mungkin manfaatnya mungkin bagi DLH dan bagi pemerintah maupun bagi masyarakat sendiri Bu baik jadi kita pahami dulu retribusi itu kan adalah kalau boleh saya sebutkan penghutan penghutan yang diambil dari obyek retribusi tetapi harus dikembalikan dalam bentuk layanan kepada obyek retribusi tadi nah ketika kita memungut retribusi sampah maka nanti baliknya adalah layanan tentang persampahan itu itu yang saya bilang ketika itu dipungut tadi kan disebutkan pemerintah DLH berkewajiban untuk memberikan pasitas layanan yang memang menjadi kewajiban pemerintah DLH bentuk misalnya TPS tadi pengangkutan dan sebagainya nah maka uang retribusi tadi ketika terkumpul akan digunakan untuk kesana seperti itu jadi untuk kembali kepada layanan di bidang pesampahan oke Ibu di media sosial itu juga ada wacana nih dari masyarakat katanya mending diswastakan aja gitu pengelolaan sampah diswastakan nah masalah sebenarnya jadi masalah swasta atau tidak swasta itu kan tinggal tinggal pemerintah DLH menyikapinya nah untuk saat ini memang ada beberapa masukan kami diswastakan tetapi kita juga tidak bisa tidak bisa secara membalik tangan diswastakan mengingat bahwa kita sudah punya armada angkut kita nah itu bagaimana mengindikannya dengan pihak swasta kemudian kita punya tenaga tenaga ini kalau yang tenaga lepas mungkin kita tidak terlalu terbebani ya tetapi ketika yang PNS nah ini juga harus kita pikirkan bagaimana nasib mereka gak mungkin dong kita habis manis sepah dibuang nah ini juga harus kita inikan banyak-banyak tempat yang memang melakukan swastanisasi tadi salah satunya tadi pola TPS 3 ini adalah pola swastanisasi jadi mereka mereka kan ada swasta memberikan layanan kepada komplek-komplek jadi gak masalah kalau yang itu oke tapi TPS 3 R ya salah satunya ini kan ada layanan swasta tapi mungkin ada juga nanti yang lain ya mungkin ya kami akan kami akan doyong untuk yang seperti ini yang akan kami jelaskan untuk tumbuh di minimal di satu keluaran ada satu oke minimal satu keluaran minimal akan lebih bagus lagi ketika satu keluaran kan cukup luas nah ketika misalnya kayak disini kan tadinya konsernya adalah pondok AED Maluyong ya Bu ya tetapi tanya-tanya itu sudah beberapa pemukiman yang juga dilayani mereka nah kami melihat titik-titik pemukiman idealnya katakan di Mabuun itu swadama tabalong pemai CPI kemudian apa lagi di situ dari sekitar itu idealnya di situ ada satu kemudian Mabuun di sebelah sana ada Aulia ada apa lagi beberapa konflik di sebelah sana yang ke Alkal Tim idealnya di situ juga harusnya ada yang mengawal ini sehingga akhirnya semua sampah tadi tertangani dan asidunya yang akan kami ambil seperti itu oke oke dan saya tambahkan kaitan dan TPS3 ini memang karena mereka banyak sudah melihat di sini memang sudah banyak yang mulai berminat seperti itu nah kaitan dan ini kami juga tidak langsung oke TPS3 ini tapi kami akan lakukan pembinaan calon-calon pengelola nah calon-calon pengelola ini adalah harapan kami dari masyarakat itu sendiri meskipun meskipun ada kewajiban dari DLH dan pemerintah DLH melalui DLH 3 tahun pertama itu tetap harus didampingi oleh LH dengan cara men-drop tenaga kami 7 ya Bu ya di situ 7 yang digaji dulu sampai mereka betul-betul survive bahwa mereka bisa punya tenaga yang yang tadi hasil dari upaya di situ mereka bisa menggaji orang lain untuk ini itu oke nanti akan kita jadi jadi pembinaan dulu pengenalan dan pembinaan masyarakat sampai kita upayakan untuk pengusulan dan sebagainya untuk TPS3 ini oke baik bu Aris-bu Aris ini saya mau tanya lagi nih karena banyak disinggung nih TPS3R TPS3R gitu kan sama Bro kalau ibu sebenarnya sebelum saya tanya tentang mungkin tips-tips gitu ya tapi kalau yang ibu lihat sementara ini tadi dengan ada mesos juga mungkin ada info-info seperti itu banyak sampah berserakan dan lain-lain atau banyak sampah yang menumpuk seperti itu itu tanggapan ibu sendiri seperti apa Bu? kalau menurut saya sebenarnya itu kenakalan masyarakat ya mas itu menurut ibu ya iya jadi mungkin belum sadar dan belum tahu bagaimana cara mengelola sampah makanya bagus sekali sekarang pemerintah kan sangat mendukung sekali nih program-program untuk pengelolaan sampah semoga saja dengan program-program tersebut masyarakat lebih paham untuk bagaimana caranya sih kita mengelola sampah supaya tidak mengganggu seperti itu oke enak kemarin ibu kan ada TPS3R tadi ya selama ini Bu tips-tips apa yang ibu lakukan supaya masyarakat itu benar-benar mau nih di TPS3R gitu loh tips apa yang bisa dilakukan selama ini? kami pendekatan ke masyarakat menjelaskan bahwa TPS3R itu apa setelah itu kami juga memberi contoh ke mereka juga bahwa sampah-sampah yang punya pian-pian ini bau tiap hari bau menimbulkan bau lalu dipandang juga gak enak setelah masuk ke TPS3R pian akan lihat sampah ini nanti jadi apa jadi kebanyakan memang warga boleh tidak main ke TPS seperti itu lalu oh boleh kami senang sekali kalau main ke TPS begitu mereka main ke sana mas kami tidak usah suruh lagi mereka langsung bilang saya mau gabung kayak gitu jadi mereka lihat tuh sama mereka yang organik yang biasanya bau itu tadi disulap jadi pupuk kan jadi pupuk lalu digunakan lagi mereka senang seperti itu oke wah ini memang harus ke masyarakatnya pendekatannya secara khusus ya bahkan sampai tadi ke TPS3R-nya untuk bermain-main kadang ada yang sekarang itu ada amrul dari DLH yang ditaruh di sebelah itu kami panggil mereka bu daripada sampahnya dibuang masuk sini dulu bu masuk sini dulu bu lihat nih sampah pian ini jadi apa jadi gak lagi dibuang kayak gitu jadi pas mereka lihat wah bagus sekali ada yang bilang pupuknya kapan nih bisa dijual seperti itu oke luar biasa nih kalau di bank sampah gimana bu Emi untuk kalau ibu sendiri melihat dulu sementara ini fenomena dari sebanyaknya sampah yang masih menumpuk ya masyarakat belum belum bisa sadar memanfaatkannya gimana bu kalau di tempat kita sendiri atau di wilayah kerja bank sampah kita itu sudah alhamdulillah ibu-ibunya atau warganya udah ngeh dengan sampah yang bakalan jadi uang jadi biasanya yang masuk ke drum yang disediakan oleh LH itu yang organik aja biasanya mas sampah sayur dan saya juga bisa memberi apresiasi ya kepada petugas kebersihan dari LH itu mereka sudah memberikan memberitahu pada masyarakat apabila sampah yang mereka taruh di depan rumah tidak diikat atau dikemas dengan rapi mereka tidak angkut tidak diangkut ya itu saya apresiasi banget contoh lagi misalnya sisa ranting atau penebangan pohon di halaman ya mas ya itu kalau gak dirapikan atau diikat dengan rapi itu gak diangkut mereka sudah memberikan edukasi kepada masyarakat istilahnya rapikanlah sampah anda gitu jadi tinggal mengangkut dan tidak perlu banyak waktu lagi gitu itu luar biasa bagi saya ya istilahnya kerjasama antara masyarakat bagi yang dalam tanda petik disini mau bekerjasama dengan baik oke ini kan di daerah ibu sudah ibaratnya sudah berhasil nih untuk bisa menyadarkan masyarakat nah mungkin ada gak tips dari ibu nih kepada masyarakat lain di wilayah-wilayah lain mungkin supaya mereka tuh bisa sadar nih karena kan tadi kalau dari cerita ibu berdasarkan pengalaman ibu kayaknya kalau ngeliat sampah itu kayak ngeliat duit tadi ya mungkin kalau di tempatnya ada bunyinya mas ada bunyinya kalau di TPS 3R tadi kan tempat bermain-main ini kalau di bank sampah kayaknya cium-cium bawa-bawa duit iya bawa duit betul mas Rizky jadi begini di masyarakat kita itu sudah tahu ada bank sampah cuman kita untuk tipsnya ini kita tidak tidak pernah berhenti untuk sosial sesi terus dimanapun kita berada bahkan saya di TV Tabalong ini sebelum kita tadi siaran ya mas Rizky saya kan bilang nanti saya akan bawa nih sampahnya istilahnya kita tidak hanya memberikan teori aja kita langsung mempraktekan dan memberikan contoh itu mungkin yang lebih penting ya jadi di masyarakat di sekitar tempat bank sampah kita kita langsung memberikan contoh ayo ibu-ibu ini dikelola nih sampahnya diambilin nanti setiap hari Sabtu dijadikan duit di bank sampah kita seperti itu tipsnya kemudian sosialisasi itu terus mas jangan cuman satu periode ini nanti dua minggu ibu-ibu di sekitar kita lupa kalau ada bank sampah harus kita sentuh terus ya seperti kata Bu Aris pendekatan ke masyarakat bahwa sampah itu bukan lagi musibah tapi berkah bagi kita bagi yang mengelolanya dengan bijak jadi begitu ngeliat sampah langsung ibaratnya apa kalau orang yang hipnotis itu duit-duit gitu ya jadi apalagi kalau yang ini mas Rizky kemasan yang larutan ya larutan atau yang kaleng-kaleng yang dari yang gak bisa keropos yang tidak bisa keropos itu luar biasa uangnya mungkin bisa lebih daripada harga gak gesa satu kilonya ibu nah seperti itu mas Rizky oke oke menarik Eki saya kembali lagi mungkin ke Bu Rowi Bu Rowi tadi ibu sudah jelaskan juga bahwa setiap pagi mungkin hampir setiap hari ada pengangkutan sampah ada salah satu solusi TPS 3R ada bank sampah juga yang sebenarnya sangat luar biasa sekali efeknya bagi masyarakat nah lalu tapi masih ada nih sebagian mungkin ya kita gak tahu sebagian kecil masyarakat mungkin atau sebagian besar saya gak tahu juga nih yang membuang sampah ini yang masih tidak tahu gunanya kira-kira apalagi yang perlu dilakukan ke mereka mungkin efek jerah apa sih yang harus dilakukan supaya mereka tuh gak lagi baik-baik kalau kita bicara efek jerah jadi di dalam PEDA 14 tahun 2017 itu sudah diatur semua ketika masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya misalnya ke tempat sampah kemudian tidak melakukan pemilihan itu sebenarnya sudah diatur semua nah namun dalam hal ini di LH sedapat mungkin sebenarnya kami tidak ingin melakukan sanksi seperti itu kami justru ingin sebenarnya ya tadi kami by partner ini adalah melakukan edukasi dan sebagainya tujuannya untuk itu jadi selama memang masyarakat oke lah dia kedapatan sekali melakukan kesalahan misalnya membawa sampah katakan di median dia mendapatkan kita tangkap itu tidak akan kita lakukan dan dan sebagainya tapi kita akan lakukan pembinaan kedapatannya melalui CCTV CCTV ataupun tangkap tangan atau tangkap tangan ya ketika tangkap tangan saya sudah mulai mohon maaf jadinya saya sekarang sudah jalan kadang sambil pakai mobil ketika ada saya lihat saya akan langsung foto nah ini nanti saya inginkan bu ini anda sudah melakukan ini tolong jangan lagi dilakukan ini lakukan yang seperti ini nah ketika dia mau melakukan itu selesai tetapi ketika baik ulang kali maka kita akan bekerjasama kita sudah melakukan apa akan melakukan apa bukan ini akan melakukan kita akan berpartner dengan Satpol PP karena Satpol PP kan tugasnya ada penegakan pada nah ketika masyarakat memang baik ulang tidak mau dilakukan edulasi itu mau tidak mau pada akhirnya inilah yang akan kita tegakkan dalam tanda petik sedapat mungkin kami tidak akan melakukan itu asalkan masyarakat memang sama-sama kita mau untuk melakukan hal yang lebih baik untuk masalah jadi hukuman sosial sementara ini hukuman sosial jadi contoh kasus kayak kemarin kan yang di Magun ya sekali lagi saya ini kan ketangkap di CCTV kemudian di inikan oleh media sosial lumayan ininya lumayan apa ya efeknya seperti itu nah jadi sedapat mungkin kami belum untuk sampai yang kepada denda apalagi kue yang nganas bandar kita akan kesana dulu yang penting kita akan lakukan pembinaan karena memang juga di amanat ini adalah sebelum segala sesuatunya lakukanlah pembinaan itu tindakan-tindakan penjagaan di akhir ini akhir kita sudah berada di penghujung acara ini apa yang ibu harapkan lagi sekali lagi apa yang ibu harapkan kepada masyarakat ini agar sampah-sampah ini benar-benar bisa dikelola dengan baik harapan yang pertama adalah mari kita semua sesuai yang sudah saya jelaskan tadi kita laksanakan fungsi kita masing-masing kita sebagai masyarakat bagaimana menyikap terus yang kedua saya berharap bahwa buanglah sampah sesuai dengan jam yang sudah ditentukan tadi ketika memang waktunya sudah lewat tahan dulu besok pasti akan diangkut juga tahan dulu nah seperti itu terus yang yang di awal tahun 2019 ini adalah saya melihat kecenderungan masyarakat membuang sampah di median jalan saya himpoh mohon sekali pengertiannya untuk tidak membuang sampah di median jalan kenapa median jalan itu bergandengan dengan jalur cepat ketika petugas kami tidak pilih-pilih mau di median akan diangkut mereka tetapi ketika mobil kami singgah di jalur cepat pertama mobil akan berbahaya petugas juga akan berbahaya karena kan kita tahu jalur cepat itu adalah minimal kecepatan 40 km per jam nah ketika melakukan itu mereka kecelakaan bukankah akan menjadi lebih pahaya lagi petugas kami celaka otomatis layanan tidak bisa jalan dengan bagus itu kaitan dengan harapan kami jadi sekali lagi untuk yang membuang di median jalan mohon sekali jangan lagi di median jalan khususnya saya lihat yang dari Monumen Tanjung Pui ayah Gudanao dan Monumen Tanjung Pui ayah ke Aston itu saya masih menemukan mereka sengaja saya tidak tahu apalah saya menempatkan di median jalan kalau yang ditua-tua kami juga berharap itu tadi ketika kita sudah melakukan semua yang kita lakukan apa kewajiban kita tentang sampah tidak akan ditemukan sesungguhnya tumpukan-tumpukan ditua-tua tadi itu oke baik terima kasih Bu Aris ada yang mau disampaikan kepada masyarakat supaya bisa lebih mengelola sampah Bu mungkin kepada masyarakat supaya lebih sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan seperti itu aja cukup ya oh singkat padat ini luar biasa baik Bu Emy silahkan Bu ada yang mau disampaikan kalau saya harapan kita ke depannya ya ayolah masyarakat kita lebih bijak lagi dalam mengelola sampah kita sendiri dulu itu aja lebih bijak mengelola sampah itu juga luar biasa sekali baik terima kasih banyak Ibu Rawi atas kehadirannya Ibu Aris dan juga Bu Emy saya yakin waktu beliau ini sebenarnya lagi sibuk-sibuknya apalagi mengelola sampah ini kan setiap hari selalu ada tapi berkenan untuk hadir di acara Tabalong Dialog jadi saya sangat mengapresiasi sekali terima kasih banyak Ibu saya mewakili semua kru karena bersedia hadir di acara pada malam hari ini baik pemirsa kita sudah berada di penghujung acara semoga apa yang disampaikan oleh beliau-beliau yang hadir di acara terkait dengan sampah seperti itu ini benar-benar bisa disadari oleh masyarakat dan bisa di mungkin bisa diterapkan di masyarakat kalau yang baiknya tadi seperti bank sampah dan juga TPS3R dan juga aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rawi tadi mudah-mudahan ini bisa diterapkan di masyarakat dengan baik dan benar dan pemirsa saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas kami pamit undur diri kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Mudah masyarakat Mudah-mudahan Terima kasih Mudah-mudahan 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 Mudah-mudahan